Bank Indonesia mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Mei 2024 sebesar 407,3 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 9 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 398,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, meskipun mengalami kenaikan, utang luar negeri Indonesia pada Mei 2024 tetap terkendali. Erwin menjelaskan, perkembangan utang Mei 2024 bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral serta sektor swasta. Untuk porsi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat 191 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tercatat terkontraksi pertumbuhannya sebesar 0,8% year on year setelah pada April 2024 terkontraksi 2,6% year on year. Sedangkan, untuk porsi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat 197,6 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 0,4% year on year melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% year on year. Erwin mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat 29,8% serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9% dari total ULN. Terima kasih.